Microsoft mengumumkan akan menghentikan Internet Explorer pada Juni 2022. Ya, perambahan alias browser yang dibuat sudah lebih dari 25 tahun lalu ini sudah ditinggalkan karena orang-orang tampaknya lebih memilih menggunakan pesaing seperti Google Chrome atau Safari Apple. Program Manager Microsoft Edge, Sean Lindersay, mengatakan Internet Explorer akan digantikan oleh aplikasi browser lainnya, yakni Microsoft Edge. Lindersay juga menyebut Internet Explorer tidak akan menerima dukungan untuk Windows 10 versi tertentu hingga 15 Juni 2022. Di long-term servicing channel, Windows 10 memang masih akan menyertakan Internet Explorer pada tahun depan, namun semua versi konsumen akan menghentikan dukungan dari browser tersebut. Microsoft tidak memberikan penjelasan mengenai penghentian aplikasi, namun diperkirakan Internet Explorer akan dipaketkan dengan Windows pada Juni 2022 atau setelahnya. Ya, nantinya Microsoft, VK menawarkan Microsoft Edge dengan mode EI sebagai alternatif untuk sebagian besar bisnis.